Halo teman-teman, bertemu lagi di FROG SHOW Masih bersama saya, Ari Hamzah dan Ahauk Mahijadadih Oke, kali ini kita kembali lagi, Bung Setelah kemarin, Bung, hari itu sempat absen di episode yang ketiga kemarin ya Sekarang episode keempat Keempat ya, ini keempat ya Iya, kemarin kemana aja, Bung? Saya muter-muter, Bung Pusing dong, lumayan, lumayan Muter-muter rumah, hanya anak saya, rumah saya Enggak, kemarin sempat absen karena harus mengikuti sebuah kompetisi drum Jadi juri Jadi kemarin episode sebelumnya itu, saya ditemani dengan rekan saya, Ofik ya Masih satu band ya, Mas Ofik ya, Mahijadadih ya Iya, Mahijadadih Personalnya berapa? Dua orang Dua orang Kali ini kembali lagi dengan Bung Ari Dan kayaknya kali ini kita juga ada tamu istimewa Oh pastinya Pasti Kalau Bung Ahong sibuk apa ini sekarang? Saya biasa, jualan sama udah mulai muter-muter juga ya Alhamdulillah, pusing juga muter-muter Pusing juga Oke, tanpa berlama-lama Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu Yes Siapakah gerangan mereka? Mereka itu berdua Tapi kalau pas nge-band banyak ya Banyak, iya Masih seumuran sama kita Seumuran Dan Ganteng juga seperti Mereka Bertalenta Pasti Musikal Musikalitasnya Bagus Langsung kita penggirkan habisnya Tapi sebelumnya Iklan dulu Kita ini sekarang berada di Oh iya Xcode Film Di kantornya Xcode Film Dan Xcode Media Karena Di absen yang dululah Vlog Kayaknya Bagus kalau Kita sekarang berada di Lantai delapan Xcode Film Yeah Let's go jadi di episode kali ini kita akan kedatangan bintang tamu sebuah band dari Yogyakarta berpersonil dua orang tapi kalau manggung banyak ya langsung saja kita panggilkan The Finest Tree mantap bukan dong sehat silahkan kita sudah kedatangan The Finest Tree ada Caka dan Lang Caka Nurag dan Lang Nurag Ahul Nurag Sakarmu terus kita akan mengupas lebih tentang The Finest Tree yang saat ini sedang mengeluarkan EP ya EP ya bener ya EP yang berjudul tertuju dan aku pertama yang dirilis adalah lupa bawa nyali ini kenapa tertuju biasanya kan tertuju tertuju terpake H ya ya di Caka mau gak ntar tak lengkap woi masih dulu ya masih dulu kenapa tertuju karena tujuh itu berartikan tujuh tahun perjalanan The Finest Tree dari tahun 2012 sampai sekarang terus tertuju tertuju menuju untuk kita kedepan akan ngeluarin Insya Allah akan ngeluarin album yang pertama yang full ya yang full album berarti ini semacam jembatan untuk menuju album itu yes oh iya itu ditambahin iya kurang lebih tertuju ini berarti tertuju itu EP untuk menuju album ke albumnya full albumnya Finest Tree nah kalau kemarin di album eh di lagu yang diriliskan remake ya dari yes dari album dari lagu waktu yang 2012 nah maksudnya juga itu umur lagunya kan juga tujuh tahun juga The Finest Tree juga tujuh tahun nah makanya kenapa namanya tertuju ya tujuhnya itu itu terus menuju untuk eh sebagai jembatan untuk masuk ke full albumnya The Finest Tree yang akan datang tapi dari segi arahan sebenarnya berubah total ya dari yang rilisan 2012 sama yang 2019 iya yang terlibat di album ini di musiknya kita eh sama Mas Tomo Widayat dibantu untuk memproduce sama wah dia beliau jadi musik director sama arranger arranger terus di artwork juga ada Mas Tomo Wawa juga video clip video clip ada slinky bone kenapa milih wawak? kenapa kenapa milih kenapa milih slinky bone? kenapa 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 kadang-kadang gak percaya kayaknya wuih ternyata temen kita hebat juga nih kalau dari apa namanya artworknya itu dari kalian idenya terus di apa wawak yang ini kan apa istilahnya menerjemahkan menerjemahkan iya menerjemahkan iya sih awal awal idenya awal idenya kan mungkin cerita dari awalnya sih dari awalnya kenapa kepikiran Mas Wawa ya karena waktu itu memang sering nongkrong sama Mas Wawa di frog shelter juga terus ya konsepnya fantasy sekarang kan setelah hiatus itu kita mempersimple apa ya pola pikir jadi terjadinya album tertuju pun juga ya itu dari pola pikir yang simple itu jadi melibatkan orang sekitarnya aja jadi gak perlu jauh-jauh kemana gitu ya ya pengen yang dan di sisi lain juga seneng aja bisa support temen-temen dari Jogja seliman-seliman gitu kita tuh kalo ya harapannya di sisi lain ya harapannya di fantasy tuh kita kalo misalkan ada satu naik nah ini kebawah ntar yang ini udah berhenti yang ini naik yang ini kebawah yaa kawan musik jadi kan orang-orang di sisi lain kita kan sebenernya orang hebat gitu kan iya betul jadi ini bagus konsepnya saling support ya itu berkawan bermusik terus kenapa meremake yang ini maksudnya kan ini lagunya lagu lama yang di RS menulang apakah ini memang tapi lagu yang ada di IP ini gak gak ada di album yang waktu sama Mayor ya berarti ya sebelum Mayor sebelum Mayor jadi waktu tahun 2012 itu kita sempat ngeluarin album mini album juga judulnya album hijau nah terus yang di IP tertuju ini lagu-lagu dari isi album hijau itu sebelum label sebelum masuk label berapa lagu IP nya ini IP nya total ada 4 track 4 track tapi yang keluar baru 2 2 nanti disuruh kalau rencana ini ke album full album nya kira-kira tahun depan tahun depan ya tetap tahun depan tapi nanti ada bocoran jadi kenapa kok dua-dua dulu jadi supaya dua ini keluar terus di setengah-tengahnya diselingi sama lagu baru yang akan ada di album oh single yang buat jadi baru nanti yang dua sisanya baru keluar setelah single yang baru itu iya ini cukup cukup pola yang jarang dipakai sama temen-temen iya sisi lain ya maksudnya single lama di remake terus di pelari single baru baru sebenarnya remake itu juga ini sih apa inisiasi bersama sama mas Tomo mungkin kenapa kok mas Tomo juga tadi belum dijelaskan yaitu inisiasi dari obrolan ruang tamu rumah sih jadi mas Tomo itu sempet ke rumah dia pengen pinjem gitar iya terus yaudah di ruang tamu itu kita ngobrol sederhana untuk kita mau ngapain ya waktu itu fasenya masih di antara apa ya masih diambang label jadi oh belum keluar iya belum keluar setelah hiatus itu masih ada sisa kontrak yang belum habis harus selesaikan cuma ya itu mungkin karena kita bingung kan dari label juga belum ada action terus kita bikin apa ya yang bisa kira-kira gak terlalu rumit dan gak bikin pusing label atau gak bikin pusing kita juga akhirnya salah hatinya yaudah bikin project youtube aja apa itu mas bikin cover cover tapi lagu nedewe oh oke 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 lagu nedewe berarti kan langsung kepikirannya oke berarti yang paling memungkinkan ya itu cover lagu yang pertama album yang apa hijau itu ini album yang hijau itu akhirnya yaudah dari situ inisiasinya awalnya pengen cover cover di youtube itu cuma seiring berjalannya waktu terus ee ternyata prosesnya agak panjang juga karena kita harus nyesuaikan jadwalnya mas tomo dan jadwalnya fantasy juga akhirnya ee 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 lewat waktu putus kontra ee waktu putus kontra akhirnya yaudah sekalian aja di upload karena kan memang lagu yang tertuju itu dan album yang ada di album ini album hijau itu belum ada di digital jadi sekalian aja udah di remake secara legalitas juga aman ya tanpa ini tersangkut siapapun nah ini kan sempet apa ya sempet diatur selama selama satu tahun ya itu untuk memulai berproses lagi itu apakah harus adaptasi lagi gak sih kalau Final Street kalian kan sebagai kakak adik kan setelah berapa tahun ya 2012 terus 2018 berapa tahun 6 tahun 6 tahun terus setahun ya cepet vakumnya setahun berapa lebih setahun iya ada adaptasi lagi gak untuk proses berkaryanya ee adaptasi atau iya iya kalau bilang adaptasi gak juga sih karena emang sebelumnya itu jadi ini agak-agak cerita behind the story bener ya jadi abis hiatus itu aku kan balik ke Jogja sampai Jogja itu gak ada kepikiran buat lanjut to Final Street mungkin kalau musik pun mungkin malah mau solo lebih gila bener-bener gak ada ya jadi gak ada rencana apa-apa tapi kan aku ketemu Mas Elang kita kan tinggal di rumah yang sama ketemu Mas Elang terus suasananya udah beda suasananya udah bener-bener 180 derajat 360 derajat jadi beda tapi eh tempat yang sama tapi versinya berbeda suasananya berbeda terus disitu seru nyambung satu frekuensi akhirnya merembet ngobrol musik lagi sama-sama ngerti kalau Mas Elang menulis lagu aku juga menulis lagu lagi sama-sama ada produksi lagi di studio sederhana di rumah terus habis itu yaudah mulai itu ke depan industry ya disitu spiritnya bener-bener tiba-tiba fresh gitu kayak iya maksudnya kan yang tadinya viatus atau vakum dibilangnya itu kan pasti kayak biasanya kan nabung spirit lagi iya maksudnya nabung lagi hari demi hari membalikan energi momen per momen peristiwa per peristiwa cuman ini gak tau kenapa emang semestanya kayak disuruh gerak buat kita tuh kayak maceleng gitu semangatnya baru gitu langsung tuh suatus persen kalo ibarat baterai hp kan nah disitu baru langsung ngobrol agak-agak serius untuk yang paling serius jadi kayak Mas Elang bilang sekiranya gimana deh kayaknya kalo kita sekarang bersinergi gabung satu grup lagi kayaknya bakal oke nih ya sekiranya gitu terus oke gitu cuma aku masih gak kopenak mas maksudnya kan waktu aku sebelum meninggalkan bukan apa bukan meninggalkan sih waktu aku pamit buat minta waktu buat sendiri itu kan aku bahasanya egois banget situasi itu walaupun juga niatku bukan seperti itu tapi kayak di tempat yang egois banget karena ini tentang kepentinganku yang merembed ke semuanya kan jadi aku ngerasa singkat cerita ngerasa orang ke pena gitu maksudnya buat sama tim production orang-orang yang terlibat sama seros sama banyak aku ya jadi aku kayak lebih pengen ketemu satu-satu dulu dan akhirnya dilakuin setelah ketemu satu-satu tim kru tim kreatif dan segala macem baru ke Mas Seros akhirnya kita berangkat ke Mas Seros sampai di Mas Seros suasananya persis juga waktu itu kayak tahun 2012 20 Mei eh Maret ya? Maret ya? Maret 20 Maret 2012 jadi ketemunya ada aku Bapak Gita Mas Olang Bapak Gita terus Mas Seros ada Mbak Sara udah namanya di meja pertemuan itu ngobrol lah tentang The Finest 3 terus singkat cerita kayak kun faya kun akhirnya The Finest 3 wah ini lanjut lagi nih press lagi terus ya itu kalo bilang adaptasi gak tau ya aku kayak ngalir aja sama Mas Seros kayak tipe-tipe iya secara natural kayak wih gado walaupun pasti tetep ada kayak ngobrol-ngobrol sama esensinya kayak udah gatuh aja tiba-tiba ya itu tadi kan yang apa konsep pola pikir kita yang akhirnya masih kita pakai sampai sekarang dari Caka Pulang itu kita melakukan hal yang paling bisa kita lakukan yang paling terdekat yang paling sederhana itu mesta kong semesta mendukung semesta mendukung semesta mendukung iya bener semesta kakung waduh hahaha ya berarti ini sebenernya nah karena mungkin ini ya maksudnya emm mereka ini udah dikaruniai dan sudah ditadikan amin amin iya iya loh Mas Om juga dikaruniai itu rambutnya dikaruniai hahaha kalau begitu malu hahaha jadi apa ya setelah proses yang kemarin itu kan Elang mempunyai proses sendiri terus Caka mempunyai proses sendiri nah kira-kira ada yang gak mau diceritain kayak tadi kan sempet kayak setahun kan vakum setahun vakum itu ada perjalanan apa mungkin Caka atau itu kan berarti kan komunikasi gimana kan kita gak ngerti ya mungkin ada yang mau dibagi buat temen-temen ketika kalian kan lagi saat itu lagi lagi rame juga kan fantasy lagi rame bahkan penggemar juga jeleng kan hilang kan hilang nih bertanya aduh kenapa nih mungkin ada yang mau dibagi maksudnya buat spirit temen-temen juga aku oh iya yang paling panjang yang paling panjang yang paling panjang dan paling apa masuk gang masuk gang maksudnya belipat maksudnya jadi pemirsa kalo mau yang sederhana sama maslang aja aku bong-bong ngomongnya belipat eh pesannya banyak banget sih pesannya ya paling yang nyantol aja ngalir aja paling ngalir ya ngalir itu the best terus itu maksudnya selama masih ikutin ngalir ngalir tuh bukan berarti terus kayak misalkan saat itu aku pergi mau minta waktu bentar itu juga itu ngalir sih sebenernya mas diri ya ya ngalir aja karena pasti kalo ngalir itu semuanya mas lahat semuanya everything is gonna be okay walaupun harus ga enak apa rasanya berat dulu tapi ntar ujung-ujungnya iya karena kejadian the finest day akhirnya secara naturally balik lagi itu juga surprise buat aku sendiri juga iya buat maslang juga iya maksudnya jadi suatu kebahagiaan sendiri gitu kayak gitu tanpa rencana ya iya tapi waktu itu gimana perasaanmu waktu waduh aku di W gitu apa maksudnya apa kamu punya keyakinan oh masih balik meneh terus apa yang rencana maslang lakukan waktu itu waktu sendiri serta ya mas ya kalo awalnya sih kaget semua ya maksudnya dari aku pribadi kaget orang-orang di dalam fantasy juga kaget semuanya cuma ya kalo memang yang dibutuhkan caka saat itu harus break dulu yaudah maksudnya ya mau gimana maksudnya kita juga gak pengen untuk memaksa kehendaknya seseorang yaudah kalo memang saat ini perlu break oke 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 kita break dulu aja kamu kamu mau gimana ngomong nah tapi kan di fase itu kan punya kisahnya sendiri maksudnya aku mengalami apa kalau di akunya kalau di akunya sih setelah caka pergi itu memang sempet aku bingung sih bingung maksudnya oke ini ini mimpi atau ini cita-cita atau ini hobi atau ini kesenanganku dari aku kecil kan bermusik itu terus sekarang posisi keadaannya seperti ini aku harus ngapain aku harus gimana dan kalaupun aku harus gak main musik juga itu kayaknya berat agak sedikit berat tapi kan yang bikin bingung tuh wadahnya harus harus aku harus ngapain ya dulu sempet pertama-tama tetep ini misalnya job kan tetep tetep ada yang datang segala macem itu tetep tetep tapi sih sekarang Caka lagi istilahnya lagi istirahat adanya cuma aku dan teman-teman ini gimana segala macem ya itu udah macem-macem sih nah mungkin kabarnya akhirnya kan beredar lah ke event-event segala macem oh iya kenapa nih nah itu dari situ terus dari teman-teman juga pada nanyain terus segala macem ya itu tuh yang membuat aku lumayan jadi apa ya jadi agak ya tertekan sedikit tertekan sedikit karena kok jadi aku ya kok jadi semua tanya ke aku segala macem dan aku juga bingung kan jawabnya sampai kapan dan aku gak bisa menentukan itu akhirnya ya itu terjadilah maksudnya sampai akhirnya aku jenuh main musik setingkat di era itu sampai aku 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 ini emang jalanku ini ya untuk berhenti main musik karena kok kayaknya jalannya buntu agak buntu agak buntu mau terus juga kok kayaknya berat meninggalkan caka ataupun misalnya aku solo juga kok kayaknya moodnya belum kekumpul ya kayak gitu-gitu akhirnya ya itu yang aku pikirin apa ini memang jalannya aku harus bendelin musik gitu akhirnya break juga akhirnya udah gak main gitar gak main apa itu jadi cukup ya ya cukup menyibukkan diri ke ke warung terus oke jadi mas kita tangan sebentar ya mas ahong tangan sebentar mas mas jadi guys kembali lagi bersama kita di acara ini jangan kemana-mana see you next time eh eh see you soon ko next time sih ya yang diantara kalian yang berdua yang pertama kali tertarik dengan musik siapa? saya berdua ya oh iya kamu belum mercedes ya gak ada yang tuh saya tuh suka kadang-kadang merasa jadi atik berdua jadi kan gitaris, pokalis jadi drummer kayaknya tuh misalnya sorry ya saya temeran cari drummer jadi agak latah gak apa-apa mirip-mirip tuh siapa dari Mas Elang mungkin ya Kak Elang iya yang pertama tertarik iya yang pertama mungkin karena memang yang lahir duluan yang saya hehehe iya berapa tahun suatu ya ha? berapa tahun? 4 tahun oh 4 tahun 4 tahun awalnya awal apa lagi? belajar apa? tertarik? kalau tertarik tertarik dari kecil sih dari kecil udah langsung gitar ya gitu? belum nyanyi dulu maksudnya ngikutin orang nyanyi dulu waktu masih di Jakarta TK kan aku di Jakarta itu dulu ayah punya di rumah tuh punya kumpulan CD cukup ayah ku CD-CD gitu nah yang aku gak tau ya itu tuh kayaknya faktor alam apa gimana pokoknya dari peratusan CD itu puluhan 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 CD itu yang pertama ku ambil itu gak tau kenapa warnanya hijau dan tulisannya si love seven nah itu itu gak tau kenapa itu terus habis itu aku style terus setiap hari album kita ya? iya yang pertama yang pertama ya? 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 ya yang pertama ya? ya gak tau seneng aja mungkin karena warnanya jaman dulu menarik buat anak kecil atau gimana pokoknya jadi setiap hari setiap pagi sih setiap pagi aku stylenya itu jadi kebiasaannya ayah itu setiap pagi nyetel musik nah begitu aku mulai nyoba ngambil CD itu akhirnya setiap pagi aku yang nyetel dan album itu terus yang debuter awalnya kalo suka dari situ terus ngikutin nyanyi mulai jaman dulu kan kayak ada karaoke nya itu ya ya kayak ada liriknya itu nah itu mulai hafal terus SD itu ya? TK 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 aku terus pindah SD kelas 1 ya SD kelas 1 pindah ke Jogja terus sekolah biasa sampai kelas 4 baru mulai belajar gitar baru mulai itu Jaka belum tertarik? eee tidak ya berarti aku kelas 4 dia kelas 1 mau masuk kelas 1 belum 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 jadi yang yang mempengaruhi Jaka bisa dibilang Lang juga atau kamu punya gara-gara ini harus sama ayah dari ayah untuk menonton eee yang di depan layarnya yang mempengaruhi Mas Lang yang dibalik layar ayah jadi waktu itu kan memang kita orang tua kita kan ayah di Jogja ibu di bunda di Jakarta aku bareng sama ibu Mas Lang di Jogja jadi kalo waktu itu kan emang terpisah dari jarak jadi pernah ada Mas Lang tuh ulang tahun ke-12 tahun terus saya tuh bikinin dokumentasi gitu kalo Mas Lang tuh lagi main gitar lagu melompat lebih tinggi lip sync sih terus dikirim ke Jakarta di play sama aku si dia wah disitu baru kesamber musik tapi kan aku gak tau itu lagu siapa belum tau lumat lebih tinggi omain aku disitu langsung ngomong aku mau dengerin kaset musik terus akhirnya dibeliin dibeliinnya tuh awalnya Peter Pan ya album pertama juga tuh album ada apa denganmu yang mobil terus baru lagi situ aku pindah ke Jogja kelas 3 SD ketemu Mas Lang terus udah bareng satu rumah tinggalnya Mas Lang saat itu udah jago gitar udah pake gitar listrik showmaster tender terus terus dia udah suka semen-semen saat itu maksudnya udah udah paham apa lagu lagi udah apa lo semuanya nah kalo kan belum bisa main apa-apa ya taunya cuma joget-joget nyanyi aja belum bisa sebenernya ada sih yang support aja terus support lagi lewat kakak udah nge-ban mulai ikut-ikut ya iya dia nge-ban aku ngikutin nge-crew oh udah nge-ban SMP ya SD 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 kelas 6 kamu ngapain SD yang? aku apa namanya? big band big band big band big band akhirnya step jadi SD udah mulai nge-ban iya kelas 6 kelas 6 udah mulai punya band di sekolah terus punya band di luar sekolah akhirnya sampai SMP itu mulai nge-ban sama anak-anaknya di luar sekolah terus iya manggung-manggung itu tahun berapa berarti ya? 2006 2007 2006 2006 2006 soalnya kayak aku kalo kelas 1 itu 2001 kelas 2 2002 jadi jadi pas tahunnya 2006 2006 2006 sama siapa? oh bedanya dia 2001 kamu 91 hahaha kepas banget hahaha bisa hahaha berarti terus dari ini kan berarti waktu itu selisih 4 tahun nah kalo awalnya dari Caka ini juga sama apa emang dari sekolah nge-ban atau mungkin apa namanya punya jejang sendiri ya khusus di khususin ayah ee dulu ee diajarin sendiri sama ayah sama Maslah langsung gue jeluk magung dia kayaknya oh iya iya jadi gimana lagunya waktu itu? jokits waktu itu di jokits engga dulu ada latihan-latihannya perfect oh oh latihan kita tapi baru itu langsung di ajak mangu iya lagu pertama yang waktu pentas itu aku jokits yuk ano atau? ee saya apalagi gimana? oh perfect ya perfect simple plan ya ade apa ya itu besteng ya ya begitu-begitu ade iya tapi ga begitu aku tuh ga intu besteng lagi terus anu di dengerin pokoknya tiap ayah nyetel lagu tuh lagunya aku suka tapi ga mudeng lagunya mungkin karena seleranya masih pop-popan ya ayah nyetel lagu being followed berarti kamu udah disini terus setelah we don't need no education the wall the wall the wall ya album jangan ngetes pengentuan musik saya pengentuan pengentuan tau semua semua ya tau doang tapi terus gimana nih setelah pen sepagung ya pertama kali sepagung sama ini berdua lah berdua lah berdua habis itu terus ada arahan dari ayah atau gimana apa kan kalau kita tau ya semua orang tau kalau cake dulu sempet ikut ajang itu kan jalan rokat iya iya waktu itu kelas berjalan berjalan waktu berjalan mas lang bikin band sama temen-temennya waktu itu oke yubikiri ya iya iya caket sih yubikiri iya terus nah pas mas lang lagi sibuk ngeband tuh akhirnya singkat cerita aku dikabarin sekolah kalo akan ada ancang bicaraan bakat dateng ke sekolahan gitu buat nyeleksi buat audisi audisi go to school gitu terus aku izin sama ayah ikut terus saya bilang ga usah gue di rumah ayah oh gitu tapi aku tep 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 pengen gitu akhirnya jadi akhirnya setelah daftar terus majulah di SD diterima singkat cerita terus audisi seleksi yang udah ketemu apa Mama Hira Om Dutta itu juga diterima singkat cerita ikut aja pencarian bakat singkat cerita masuk 14 besar singkat cerita berhenti di 6 besar terus balik ke Jogja ketemu masalah yang lagi masalah itu bandnya kalo ga salah follow me ya follow me apa bawa aja maksudnya genre genre nya apa ya alternatif alternatif ya alternatif kalau Indonesia sering dibawain Indonesia sering Indonesia sering Indonesia sering Indonesia sering udah-udahan itu tahun Senin itu udah bawa lagu sendiri sih wih tapi dua lagu bawang terus hahaha emang udah ini ya menulis lagu udah mulai mulai coba menulis lagu sendiri gitu terus akhirnya di band sebelumnya kan emang ini kan lagi marak-maraknya festival band festival band di band kan dimana-mana nah itu emang kan pasti membawain lagunya orang kebanyakan cover kebanyakan cover terus setelah di era apa iubi giri akhirnya mulai di volume itu mulai lagu sendiri lagu sendiri terus akhirnya final three akhirnya 2012 iya kenapa memutuskan untuk konsepnya berdua engga band jadi by the way anyway di busway waktu itu tuh itu juga maaf, maaf sorry pertama ketemu Mas Eros atau sebelumnya udah? oh iya sebelumnya udah udah jadi waktu itu kelas di GSD temenku itu bapaknya temennya Mas Eros terus aku diajakin sama temen aku diajakin sama temen SD ku buat ikut bantuin dia di projectnya dia yang diajak Mas Eros yaitu ngisi jingle salah satu produk Mas Ta Gigi Indonesia terus ya disitu pertama kali main kelas Mas Eros masih kenal terus di lelah diajak mengencarin bakat pada jurunya ada Mas Ta terus nah 2012 kan udah tuker-tukeran nomor tuh terus ayah sama Mas Selang tuh ditabari Mas Eros anak-anak sibuk apa ada terikat manajemen gak terus saat itu aku juga baru selesai manajemen sama salah satu manajemen stasiun 3 ya udah abis itu baru selilanya mau ya dipertemukan dipertemukan lah apa tadi pasta gigi jingle 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 terus ke ke ini apa namanya ke ajang eh apa jalan patah jalan patah baru langsung setelah beberapa tahun ya itu berarti tapi aku tadi bingung aku temennya bapaknya bapaknya hahaha hahaha jadi kayak bisa ilang Mas Awang panjen dengan satu SD hari keluar iya terus aku tuh nyanyi di sekolah dan bapak kamu punya bapak bapakmu itu temennya Mas Eros Mas Eros ngajakin bapakmu anaknya kan udah nyanyi ya dia ajakin anaknya ngajak aku oh mudah mudah sudah clear sebenernya biar yang lihat awal pahal pahal enggak itu cuma yang lihat taham semua hahaha jadi 2012 final 3 final 3 terus nabrak itu rilis langsung rilis EP yang pertama itu yang pertama iya sebelum di design sama salah satu label label apa sih labelnya universal universal oh enggak se-label ya dulu ya kamu enggak se-label ya enggak se-label ya enggak se-label sendiri beda ya labelmu juga hahaha ya setelah memutuskan untuk eh sebelum berdua ini sebelum itu ada obrolan apa maksudnya kan tadinya kan sendiri-sendiri terus memutuskan untuk berdua itu gimana maksudnya apakah ayah yang mas kita bikin gitu apa dari ayah atau gimana kalau aku sama mas Teng kayak sifatnya kita pasif jadi kayak mas Erosa yang ngajarin jadi kayak mas Tunggul maksudnya bapak kita babi jadi babi jadi babi diajak ngomong kalau si Icaka malang kenapa gak disatuin grup aja gitu gimana kalau kita satuin jadi satu grup aja oh terus iya gitu jelala itu yo pas ya iya jarang-jarang kan kakak ade satu pen gitu kan setelah poesie-poesie-poesie poesie-poesie iya 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 terus akhirnya jadilah satu grup itu dibawah asuhan ya mas Eros bimbingan mas Eros dan ayah om Tunggul ini ayah Tunggul ayah gue terus gimana perjalanannya tuh? berarti sama label belum itu kan? iya 2012 kan EP berjalan 2 tahun terus baru label 2014 2014 terus terus akhirnya memutuskan saat ini memutuskan untuk gak lanjut sama label lagi kenapa? kontrolnya udah habis kontrolnya habis? iya kan ditawarin Citeru sih? iya ditawarin oh ditawarin cuma emang niatnya dulu kita kenapa akhirnya yo setuju untuk bekerja sama bareng label itu emang pengen punya pengalaman oh iya per proses ya? iya gitu seru apa suka dukanya? dah eh sukanya aja sukanya aja sukanya ya sukanya ya ya terima jadi maksudnya semuanya dipersiapkan secara struktural dan kita pokoknya fokus berkarya mermus di panggung gitu yang lain-lain udah beres waktu di label itu aku sempet ngeliat lah beberapa di youtube waktu aja jadi kalau final stream kan dari penggemar kan molester nah dulu tuh aku sempet ngeliat waktu ulang tahunnya final stream apa waktunya cakar jadi di Jakarta itu mereka kumpul tanpa mereka terus feed streaming? oh iya dulu pernah ada apa itu? kayaknya universiti FD itu terus kalian tempat live streaming? iya nyaris hampir se-indonesia jadi tiap regional kayak kumpul di suatu entah cafe atau tempat makan tempat mongkrong terus mereka live streaming di salah satu platform yang menyediakan live streaming independent platform terus ya itu center-nya di Jogja kita waktu itu lagi di Jogja ada acara bikin acara yang sama juga setontak terus live streaming ada pernafik gitu sana tuh gila loh perempuan iri sebenernya irinya kenapa? maksudnya apa ya maksudnya bensin kita kan para pendengar kita kan ya perempuan itu punya kemudian penggembarnya itu bisa sampai semacam kayak diharuskan sama Taka sama Allah sama fan-nya seperti itu itu ada gak? maksudnya itu rahim natural atau memang apa namanya ada tips ya atau trik dari kalian lah yang kan ya kalau kitanya sih jaga silaturahami aja maksudnya saling menyapa bertanya inget gak? fans pertama itu apa? gak inget ya? member 001 kamu inget loh hah? kamu inget fans pertama mungkin karena saking semennya jadi sampai ano ya maksudnya saking semennya dapet saudara saudara baru gitu temen-temen baru gitu jadi kayak gak ngitung-ngitung kayak udah seneng aja seneng aja gitu jadi tanggapan mereka ketika kalian ini rilis kipi dengan konsep yang baru sangat antusias pastinya ada gak propontranya gitu kan beda nih dengan arah suami bersih yang kemarin lah iya kalau tanggapannya sih sejauh ini ini kan baru berapa hari ya berapa hari sih Alhamdulillah positif sih maksudnya banyak yang seneng banyak yang seneng maksudnya yang udah mungkin mereka udah mungkin waktu kita hiatus udah putus asa akan wah ini udah pasti jalan lagi tuh gimana segala maksudnya tapi dengan perilisan IP ini ya itu membuat apa ya kayak seneng banyak orang sih seneng maksudnya banyak orang tuh forester-forester yang dari lama ataupun bahkan yang baru tau pun juga juga merasakan hal yang sama gitu maksudnya merasakan euforianya rilis ini ya gitu maksudnya kan ini terpantaunya dari comment ya banyak yang charge kolom macemnya respon-respon ya terbacanya sih seperti itu sih hmm kalau buat Chaka ini apa namanya kamu kan sempat tadi kayak yang dibilang lang apa namanya pengen rehat sebentar nah titik dimana kamu akhirnya wah aku pengen padat-padat ini bermusik itu kapan dan penyebabnya apa jadi basically gak pernah ada masalah sama musiknya ya cuma itu kayak apa ya kayaknya setiap orang ngalamin sih maksudnya kayak ya pencarian jati diri atau mungkin terlalu banyak waktu ber apa having fun melambiaskan segala keinginan sehingga akunya sendiri lupa diri kayak gitu jadi dengan musiknya gak ada masalah cuma mencari ketenangan aja karena tiba-tiba tuh manggung gak enak flat kayak hamba kayak yang tadinya mas hari mungkin lebih paham ahho gak lebih paham kalau saya abjar terus kayak tembok jadi udah gak gak nemuin feel ya gitu terus sampe ngerembet ke anu sosialisasi bergaul dan kumpulan temen-temen juga akhirnya flat-flat aja flat tuh maksudnya kayak hambar gitu kayak gak seru gitu maksudnya gak ada gak tau juga penyebabnya gitu ya tiba-tiba tiba-tiba datang ya singkat ceritanya juga larinya menuju ke arah spiritual terus akhirnya pas dulu pas dulu pas dulu gini gak gini gak gini gak gini gak gini gini maksudnya proses-proses seperti itu kan gak gak dengan apa ya dengan mudah akhirnya cuma sebentar tuh aneh lah balik musik lagi tetep ada pertimbangan-pertimbangan gak enggak enggak mantap bener-bener emang bakal berkarya gitu cuma kan waktu itu yang belum mantap kayak aduh The Final 3 gimana nih soalnya aku kewoh maksudnya berat hati sekali karena aku ninggalin mereka bahasanya meninggal kan pergi untuk pergi untuk kembali iya you say goodbye and i say hello terus apalagi kalau ini ini kan udah diris IP nanti 2 single keluar terus 1 single yang full album terus 2 single latina kedepannya untuk albumnya full albumnya fun as fun as ini mirip loh saya fun as tertinggal fun as 3 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 apakah apakah komposisi musik bentuk musiknya akan seperti yang ini yang baru ini atau udah ada gambaran belum jadi jadi yang ini versi ku ya versi mas tamu mungkin ada sendiri remake IP album ini adalah pemanasan buat temen-temen yang udah yang dulu nanyain gimana jadi kita remake lagu buat aku sih pribadi ini seperti say hello buat semuanya nanti abis itu akan pesan-pesan tentang apa tentang apa tentang apa tentang apa itu akan disampaikan ceritanya di album ini itu berkata ceritakan di albumin setelah remake IP album ini oh iya dan makanya dari itu arang semainnya kita bikin fan fan yang yang emang sebisa mungkin easy listening tapi simple gitu maksudnya dewasa simple gitu dari lag? ya kalau dari aku sih lebih ngikutin arusnya maksudnya kita nggak mencoba membuat image sedemikian rupa atau kayak gimana cuma mungkin lebih tepatnya kita untuk di project-project selanjutnya atau lagu-lagu selanjutnya sampai ke album bahkan mungkin album-album selanjutnya lebih ke mengenal diri kita sendiri iya iya lebih mengenal ke apa adanya divine industry iya ke apa adanya divine industry maksudnya untuk untuk nanti jadinya kayak gimana ya ngalir banget wah ngalir sekarang lebih ya oke itu 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 kong nah untuk materinya itu 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 ya untuk materinya sendiri yang ini yang untuk full album itu memang sudah digarap atau memang lagi maksudnya ada yang mulai digarap atau memang belum sama sekali ada yang sudah digarap ada yang sudah digarap oh ada yang sudah digarap dicicin dicicin ya udah mulai nyicin iya masih bisa dihitung pake jari kalau lagunya sih mboh ya berapa cuma kalau yang udah dibikin demo-demonya itu ada beberapa yang udah bisa dihitung pake jari nanti selebihnya ya ngalir berjalan berjalan sambil produksi sambil sambil produksi sambil produksi sambil produksi mboh gak harusnya nak kolaborasi sama hahaha gak sepengnya hahaha gak boleh boleh gak boleh ya untuk next album apakah ada semacam kolaborasi dengan musisi ya apapun lah kayak tadi ya rencananya pihak yang terlibat ataupun yang ada di project yang di album berikutnya kalau sampai sekarang kalau sampai sekarang sih belum kepikiran ya maksudnya belum belum kepikiran akan ngajak siapa atau atau berkolaborasi dengan siapa tapi tidak menutup kemungkinan iya tidak menutup kemungkinan untuk ada peluang iya bisa mungkin hahaha yang nanti yang ngisi drama sari mungkin oh iya atau yang nge-rap masa hong woi bisa aja bisa bisa mengalir ya tetap iya tetap mengalir nanti kan dipilih juga maksudnya kita tetap bikin demo segala macem dan nanti kan nanti dipilih juga mungkin kalau nanti ada beberapa lagu yang cocok untuk kolaborasi ya tidak lebih benar untuk sikat wah ya terus untuk apa musisi-musisi yang terlibat di project EP ini apakah di next album akan kembali di ajak mengalir lah iya mengalir juga dan kalau orangnya slow dan mau oh ya singkat juga sih maksudnya kita selalu mencoba apa ya hal-hal yang belum pernah kita lakukan sih maksudnya di release-nya EP ini kan juga kita belajar mencoba untuk melakukan yang belum pernah kita lakukan salah satunya ini sekarang kita indie terus gak bergantung dengan siapa-siapa itu kan hal baru juga membuat finance 3 nah maksudnya dia berpegangnya sama itu aja sih hal-hal yang belum pernah kita lakukan ini sesuatu yang baru juga ya baru baru apa-apa dalamnya sendiri mandiri dalam berkarya BCA oh ya untuk kan di sebelumnya kan ada sosok mas Eros ya yang terlibat gitu jadi ini akan juga sampai sejauh mana akan terlibat ataupun gimana nantinya mas Eros hanya sebatas apa mungkin ada bocoran kalau keterlibatan mas Eros itu kan lebih ke awal mula finance 3 awal mula finance 3 itu kan di awal memang diproduceri sama mas Eros nah sampai akhirnya di mini album pertama terus di label itu juga masih apa mas Eros ikut banyak ikut andil di situ dan apa ya kalau yang sekarang sih mas Eros tetap jadi rumah sih buat finance 3 maksudnya meskipun kita mulai mencoba untuk mengenal diri kita sendiri dan mencoba mencoba berekspresi dengan caranya finance 3 yang cocok di saat ini nah di saat ini Mas Eros pun tetap ya tetap minta masukan segala macam penasihat spiritual iya penasihat spiritual makanya Mas Eros tetap jadi rumah untuk untuk kita butuh apa sih ya kayak gitu kalau yang sekarang sih kecil iya 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 pesan buat teman-teman di rumah teman-teman jalan hidup ini dengan blokosuto apa adanya oke jadi makan pari makan kedondong lari lari ngejar Caka Lang disini ada Mas Ari ada Mas Ah Hong bareng Caka sama Lang mengucapkan terima kasih banyak sampai berjumpa lagi di episode ini wuuh 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 demiki eh demiki ya sekian langsung edisi ke 4 bersama Finestree ada Caka Nuraga dan Elang Nuraga jangan lupa kalian harus yang belum nonton single terbarunya silahkan langsung ke YouTube nya Finestree juga ada di gede-gede digital Finestree kalian tinggal searching lah searching aja ada Finestree lupa bawa nyalian atau T7 ya betul sampai ketemu lagi di vlog show episode selanjutnya terima kasih sudah menonton bye-bye bye-bye mantap 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 FRO FRO woooooo